JURU GEDOR NEGRI KINCIR Sejak lama, Belanda memang memiliki tradisi melahirkan penyerang kelas wahid. Sejak era Johan Cruyff, Marco van Basten, hingga Ruth van Nesleroy, tim bunga tulip seakan tak pernah kehabisan Juru GEDOR. Nama Robin van Persie pun masuk dalam peredaran. Semasa bermain, Robin memang dikenal sebagai Juru GEDOR yang garang kalau berada di kotak penalti lawan. Bert van Marwijk merupakan pelatih yang menemukan bakat besarnya. Bahkan, dalam usia 19 tahun, namanya tercatat sebagai pemain yang membela de klub Andemas di partai puncak Europa League tahun 2002 silam. Kala itu, si merah putih sukses meraih gelar interkontinental pasca menekuk Borussia Dortmund di partai puncak dengan skor 3-2. Ajaibnya, gelar tersebut merupakan gelar terakhir yang direngkuh tim Belanda di kompetisi Eropa. Pada tahun 2004, ia bergabung di Arsenal dengan mahar hanya 4,5 juta euro. Kedatangan Persie ke London Utara diwarnai dengan skeptisme yang sama seperti awal kedatangan Dennis Bergkamp ke Haigburi dari Intermelan di pertengahan 90-an. Hal tersebut seakan menjadi nyata tatkala di tahun perdananya, Persie disebut melakukan tindak perkosaan saat bersama tim Nas Belanda kala training center di Rotterdam. Ia sempat ditahan hingga 14 hari sebelum dibebaskan. Setelah rangkaian tuduhan yang tak mengenakan hinggap kepadanya, Persie pun harus berurusan dengan cedera yang sempat membelit di awal karir bersama Gunners. Namun Wenger yang selalu ada di belakangnya selalu mensupport si Dutchman muda. Melihat awal kebintangannya mulai muncul di tahun 2067, meski masih memiliki sosok Thierry Ongry dalam squad, Persie sukses menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan torehan 13 gol dan 6 asis dalam 31 penampilan di berbagai kompetisi klub. Bahkan catatan tersebut membaik dua musim berseleng, tatkala ia mampu menorehkan 20 gol untuk Arsenal. Pasca kesuksesan Persie, Arsenal harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Thierry Ongry, Freddie Ljungberg, memutuskan untuk angkat kaki dari tim gudang peluru. Gunners pun lantas mendatangkan sejumlah nama baru, macam Eduardo da Silva, Beckerisaknya, hingga Lastiara. Mendatangkan pemain berkelas minor nyatanya berdampak pada konsistensi squad yang mulai terlempar dari perburuan gelar. Musim tersebut, Theo Walkert dan kolega hanya mampu finish di peringkat ketiga kelas main akhir. Pada musim-musim berikutnya, hasil kurang lebih sama mematri Gunners. Arsenal yang dulunya digadang menjadi penantang United maupun Chelsea dalam perburuan gelar, harus puas hanya menghuni zona 4 besar. Tiket ke Liga Champion setiap tahunnya seakan menjadi sebuah pencapaian prestis bagi tim gudang peluru. Dalam periode tersebut, Persie juga sudah diplot sebagai kapten tim. Puncak permainan XVY North hadir pada musim 2011-2012. Kala itu, RVP mampu mencatatkan diri sebagai top skor Premier League dengan catatan 30 gol. Catatan tersebut juga dipermanis dengan kehadirannya sebagai top skor klub di musim tersebut lewat lesatan 37 gol di berbagai kompetisi. Setelah musim produktif tersebut, bola liar bergulir. Van Persie memutuskan hengkang ke Manchester United semusim setelahnya dengan mahar tak kurang dari 25 juta pounds. Kepindahan tersebut menyusahkan tanda tanya besar, lantaran United merupakan rival besar Arsenal di kancah domestik, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Label sebagai pengkhianat pun melekat pada dirinya dari pendukung Gunners. Bergabungnya bersama setan merah di musim anyar nyatanya langsung membawa berkah bagi Persie. Ia sukses mendulang gelar Premier League yang sudah lama dinantikannya. Beberapa nama yang sempat membela Arsenal juga sempat menjadi juara bagi klub baru, macam Sales Fabricas, hingga Samir Nasri dan Gael Clissie. Tak berhenti sampai di situ, ia juga kembali keluar sebagai top skor klub dengan catatan 26 gol. Setelah juara, kekecewaan muncul dalam diri Persie lantaran Alex Ferguson memutuskan pensiun di akhir musim. Hal ini sudah barang tentu membuatnya terpukul lantaran kepindahannya ke United karena hadirnya sosok Sir Alex. Bahkan setelah menandatangani kontrak, keduanya sempat berbincang perihal rencana Farci yang bakal bertahan setidaknya hingga 2015. 2 September 2012 lalu, menjadi tanggal yang berkesan bagi seorang Robin van Persie bersama Manchester United. Pada tanggal tersebut, pria yang lazim di Sapa RVP ini mencetak hat-trick pertamanya bagi klub barunya tersebut ketika bertemu Sodanten. Tiga golnya ini terjadi kurang dari sebulan setelah ia resmi hijrah dari Arsenal. Pas kehenggangnya Vergi, performa Persie naik turun yang tengah diayunkan. Bersama David Moyes yang menjadi gaffer Anyar United, ketajamannya berkurang drastis. Semusim berselang, golnya menurun menjadi 18 di berbagai kompetisi. Bahkan asa ketajamannya meningkat, kala United ditangani Louis van Gaal pun rontok. Lantaran Persie tak mampu berbuat banyak, lantaran hanya mencetak 12 gol saja. Padahal van Gaal digadang bisa menjadi pelatih yang mampu menaikkan moral ex-kapten Arsenal itu. Lantaran, keduanya sempat bekerja sama di tim Nus Belanda pada Piala Dunia 2014 lalu. Yang terjadi justru sebaliknya, keduanya terlibat friksi dan van Gaal menendang Persie keluar dari United di akhir musim 2014-2015. Robin van Persie hanya mendulang dua gelar mayor di Inggris, yakni satu gelar Piala FA dan satu juara Liga, serta beberapa piring cantik dalam wujud community sale, baik bersama Arsenal maupun United. Bersama klub Turki, yakni bersama Fenerbahce di tim asal ibu kota, ia mulai kembali menemukan sentuhan dengan mendulang berbagai gol untuk San Canaryalar. Meski begitu, ia masih belum bisa memberikan gelar prestis bagi raksasa Turki tersebut. Dalam periode membela si kenari kuning, Persie sempat pulang ke Manchester dan bersuah dengan Manchester United di ajang Liga Champions pada 21 Oktober 2016 lalu. Dalam laga tersebut, ia mampu menceploskan satu gol ke gawang David de Gea, dan gol tersebut disambut oleh fans setan merah, ia memberikan aplaus. Alex Ferguson yang hadir pada laga tersebut juga tak luput menepuki aksi mentan anak asumnya itu. Dua tahun membela Fenerbahce, Persie memutuskan pulang ke Feyenoord sebagai pria sejati. Ia sempat membela raksasa Belanda itu selama dua musim, dan sukses mempersembahkan satu piala Belanda di musim 2017-18. Total, Persie mampu mengepak 121 penampilan, dan mengemas 46 gol serta 16 asis bersama klub di masa mudanya itu. Kini, ia sudah pensiun dan belum menunjukkan tanda-tanda bakal menjejal karir di dunia manajerial. Total, Van Persie telah mencetak 144 gol dalam 280 penampilannya di Liga Inggris. Catatan itu membuatnya menjadi pemain Belanda yang mampu mencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Inggris. Karirnya sebagai timnas Belanda juga akan dikenang berkat gol tandukan Van Persie ke gawang Spanyol pada Piala Dunia 2014. Selama ini, ia sudah mencetak 52 gol dari 101 penampilannya bersama Belanda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Starting Eleven Moment. See you! Terima kasih telah menonton.